Oke teman-teman kita mulai saja langsung cara memasang septi valve kita pasang pada saluran pipa sebelah tanda sebelah biru itu sebelah kanan ini Ini adalah saluran input air bersih air dingin teman-teman nantinya air bersih masuk ke dalam tabung water heater Dan nantinya diolah atau digodok biar panas baru dikeluarkan ke saluran air panas ini yang tanda merah ini adalah outputnya Yang menjadi catatan jangan sampai kebalik memasang septi valve tempatnya pada saluran pipa warna biru Fungsinya agar air dingin yang masuk ke dalam water heater tidak bisa keluar lagi alias tertahan Jadi waktu penggodokan bisa maksimal terus kemudian air dikeluarkan melalui saluran air panas ini yang panah merah ini Nanti bisa stabil Oke Kalau tidak ada septi valve nantinya air tidak bisa nandun ke dalam water heater teman-teman Oke sekian dulu semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh